Sendiri aja. Sendiri dong Pak Ustadz. Ayo, bersihin mukanya, cantikin mukanya, cuci muka dirumah yuk. Aduh, adem banget ya Pak Ustadz itu ya. Aduh Beb, kalau itu kita masuk aja. Ayo, Pak Ustadz. Wah, Bebs, Bebs. Bener deh, ini rumahnya luas banget tuh. Gede banget, ini berapa hektar Pak Ustadz? Oh enggak sih gak pake hektar, Alhamdulillah ini 2.000 meter. 2.000 meter, cucos ini Beb. Tuh, kalau ke rumahnya Pak Ustadz gak akan nyasar. Ya, karena udah ada di situ. Ada tulisannya ya. HRM House of Rizal Muhammad. Iya. Taruh Pak Ustadz. Ini rumah segede gini, 2.000 meter ini ya Pak Ustadz. Pak Ustadz punya berapa asisten di rumah? Ya, Alhamdulillah ada 10 lah. 10 Beb! Banyak banget Pak Ustadz, coba panggil-panggilin Pak Ustadz. Ya, Mas Eko. Friwit. Mana teman-teman yang lain? Nah Bebs, coba kita tes ya. Ini Pak Ustadz hafal gak sama anak-anak-anaknya asistennya? Hafal dong. Mas Eko? Dian? Iya, panggil Kang Eri. Aduh, lucu banget. Jadi ini yang masuk hari ini, Alhamdulillah. Sini, San? 10 Pak Ustadz. Iya, betul. Ini 10, aku mau tanya. Pak Ustadz orangnya baik gak di rumah? Baik. Baik banget ya? Iya. Gaji ke dia gaji? Alhamdulillah. Itu gak ada yang mau jadi asisten Pak Ustadz aja. Ah, Pak Ustadz emang bener-bener deh. Aku pikir tuh aku doang yang paling sombong loh. Aku cuma 3 loh. Iya, 3 ya? Iya. Pak Ustadz ada 10. Wah biasa. Jadi sebenarnya banyak keriawan bukan karena sombong. Tetapi karena mereka datang manikya. Ustadz saya mau kerja boleh gak? Oh boleh ayo. Jadi Pak Ustadz punya rumah besar itu bukan hanya dari hasil cerama atau yang lain-lain. Tapi karena ada usaha juga ya Pak. Kalau gitu, aku sekarang udah di rumahnya Pak Ustadz. Aku mau kepoin garasinya. Kira-kira ada berapa mobilnya? Ayo kita lihat. Nah ini dia garasi mobilnya tuh. Lihat. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 mobilnya. Kok banyak banget Pak Ustadz? Iya. Pokoknya orang kaya. Enggak, enggak lah. Artinya ya kita tahu harta itu bukan punya kita Ma Niki ya. Iya. Tapi titipan Allah. Berarti ini mau dibagi-bagiin. Oke baik kalau gitu. Bebek di rumah ini hadiah dari kalian semua. Salahnya gampang. Cuma tinggal nonton nih kita kepo aja. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 8.30 pagi di TransTV. Iya kan? Jadi dijadikan ini ya? Hadiah? Boleh ya Pak Ustadz? Iya. Katanya tadi harta tuh titipan. Iya maksudnya ini saya lebih fungsikan kepada keluarga dan usaha. Oke Pak Ustadz boleh gak ke dalam? Boleh yuk lewat depan ya. Ayo. Oke. Ustadz. Ya. Kalau Ustadz itu boleh nikah banyak Kak? Nanti Islam boleh. Jadi sebenernya bukan Ustadz aja. Tapi setiap laki-laki. Boleh lebih daripada satu. Empat. Tapi itu bukan anjuran lah ya. Tapi Ustadznya mau nambah? Enggak. Kenapa? Itu aja. Karena bagi saya. Saya tahu kapasitas saya. Dengan satu istri sudah sangat bahagia. Apalagi istri saya memang cantik banget. Iya parah. Adem belet mukanya loh Pak. Soleh abangannya cukup banget. Sebelah-belah suama nih kita. Mas ke Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz. Iya. Silahkan Bang. Masya Allah. Rumahnya. Aku tuh seperti masuk ke Kerajaan Arab. Ya. Kursinya semua tinggi. Tuh. 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 Ini tuh kayak kita lagi di kerajaan-kerajaan gitu. Iya gitu. Dubai atau dimana gitu kan. Begitu kan. Iya betul. Insya Allah Pak Ustadz. Pak Ustadz ini bikin sendiri Pak Ustadz? Iya. Kalau desain ini memang saya yang mendesain dikit-dikit. Jadi apa yang saya punya saya tabung. Dengerin. Suara jamnya. Cuman jam-jam orang kaya yang bisa banggi begini. Stav. Lihat. Kurang kaya apa. Sampai dia ke bantal aja dikasihin mutiara begini. Masya Allah Pak Ustadz. Tapi.